Nah sorry teman-teman tadi salah penyebutan Bukan watcher tapi well art ya teman-teman Well art Nah jadi ini adalah akun twitter yang Apa ya bisa dikatakan Bikin ramai perihal MS global Dan tentunya akun twitter capo juga teman-teman Ya bukan berarti capo culek atau enggak ya Mungkin ini adalah salah satu strategi Marketing strategi yang dilakukan oleh Tim capo juga bisa untuk memperkenalkan Ini loh token capo gitu Biar banyak yang membeli bisa juga teman-teman Cuman kalau kita berbicara tentang well art Ini dulu sempat juga dengan caspa Sama seperti ini teman-teman Dan saat ini dengan token memperihal Max global Nah jadi kalau kita lihat disini teman-teman ya Dia seringkali mengatakan bahwasannya Max global ini adalah the next nya FTA Nah kalau kalian pahami disini teman-teman Kalau kalian lihat memang disini Followernya teman-teman banyak ya 326.373 pengikut atau follower akun twitter Nah yang perlu kalian garis bawah ya Yang bikin blunder sebenarnya ya Yang bikin blunder si world art ini teman-teman ya Dia nah ini bisa kalian lihat ya Buycryptopartnerbitget.com Nah jadi secara tidak langsung Ini adalah persaingan antar pertukaran Kalau menurut saya pribadi seperti itu Karena ada salah satu tweetan yang mengatakan Bitgert lebih Bitgert.com ini lebih baik daripada Max Mari tinggalkan Max dan pindah ke Bitgert Ada Ada salah satu tweetan yang seperti itu teman-teman Jadi kalau menurut saya pribadi Ini adalah salah satu food yang menyerang Daripada Max global Gitu kalau menurut saya pribadi Karena saya lihat di bio nya disini Wah ternyata ini partnership dengan Kompetitor atau exchange Sesama exchange gitu teman-teman Jadi satu sama lain saling menyikut Bisa jadi seperti itu ya Jadi kita tidak ada yang tahu Apakah ini dibayar oleh platform yang Sebelah atau bagaimana Kita juga tidak ada yang tahu Nah dan disini 14 jam yang lalu Teman-teman kalau kita lihat Ada salah satu tweetan dari world art juga Dimana Mong Cop Dan Bob Komunitas memiliki masalah dengan Crypto exchange Max global juga Nah sekarang juga Love yang kemarin baru-baru launching ya teman-teman Mengalami masalah dengan Pertukaran dan penarikan Ditangguhkan Katanya seperti itu Oke Jadi kalau kita lihat Bisa kalian lihat sendiri teman-teman Ya bisa kalian lihat sendiri Disini Dia langsung nih Di tweetannya sendiri Dia Berkomen sendiri disini Dia berkomen bahwasannya Saya mendukung bitcat global Nah ini adalah salah satu kebunduran juga Dari world chart ini ya World art ya Karena itu adalah salah satu Pertukaran yang lebih serius 500 pengguna pertama Yang mendaftar akan menerima gratis Dino dan bitcat Plus hingga bonus 8.000 US dollar Keduanya Mong dan Capo Terdaftar juga Nah secara tidak langsung Habis dia yang Apa ya Nge-food pertukaran bitcat Kok bitcat lagi Nge-food pertukarannya Si max global Lalu dia Mempromosikan Bitcat exchange Apakah ini suatu Persaingan Pertukaran Kompetitor Apakah si world art ini Dibayar juga oleh Tim sebelah Kita juga gak ada yang tahu Jadi kalian bisa menilai sendiri Apakah benar Seperti ini Kalau menurut saya pribadi Ini namanya persaingan Hanya sekedar food Ya Kalau saya loh Karena disini juga Banyak sekali Komentar-komentar Yang mengatakan Stop lah food ini Jangan pernah mempromosikan Pertukaran lain Dengan menjatuhkan Pertukaran lain Gitu Ada juga yang seperti itu Teman-teman Nah ini ya Bisa kalian lihat dari Because you're born Ya ini cintang budu juga It's make sensei now Oke Nah jadi ini dilingarin juga nih By crypto partnership Bitcat.com Big well Ya dari Well art Teman-teman Nah Apakah ini suatu Food Ya kalau menurut saya pribadi Seperti itu Karena gini teman-teman ya Kalian bisa melakukan penarikan Coba kalian tarik mong Bisa gitu Bisa Kalian mau Mau withdraw mong Bisa dari max global Teman-teman ya Bisa kok ya Dan baru-baru ini Tweetan terbaru ya Nah ini adalah tweetan terbaru Dari world's art juga Teman-teman ya Ini Sekitar 43 menit Yang lalu Max suspend A lot of Withdraw Get your coin out Oke Jadi max menangguhkan Banyak penarikan Keluarkan coin anda Oke jadi disini pun dibantah juga Dari beberapa komenan ya teman-teman Kalian bisa masuk sendiri Bisa lihat-lihat sendirilah ya This is about food Nah jadi ya Banyak yang menganggap Ini hanya sekedar food Karena banyak dari Mereka yang Withdraw ya Yang melakukan penarikan Itu lancar-lancar saja Nggak ada Penangguhan Nggak ada suspend Withdraw dan sebagainya Gitu ya Jadi gini teman-teman ya Menurut saya pribadi Ketika kalian memang khawatir Dengan kejadian-kejadian Seperti ini Yang menimpa max global Ya kalian bisa pindahkan aja Gitu Bisa pindahkan gitu Nggak masalah Gitu teman-teman ya Saya hanya mencari informasi Yang saya bisa Gitu ya Jadi kalau kalian ingin Wah kayaknya Perlu dipindah nih Dari max global Ya pindah saja Nggak apa-apa gitu teman-teman Kalau kalian berpikir Oh masih aman kok Udah di max Nggak apa-apa Ya nggak apa-apa gitu teman-teman Karena saya pun Nggak nyuruh kalian Tetap menggunakan max Saya juga nggak nyuruh kalian Memiliki max Dan sebagainya Hanya menyampaikan informasi Yang saya Dapatkan ya Seperti ini gitu ya Menurut pertanyaan Dari rekan-rekan semua Ini ya tentang max Gitu teman-teman Ya seperti ini Jadi kalian bisa menilai Sendirilah Ini apakah ini Hanya sekedar food Atau memang ini Benar-benar terjadi Seperti ini Gitu ya Jadi kalian tetap Harus smart juga Gitu ya Nah Kalau kita lihat bersama Ya teman-teman Ya hampir setiap Hari Ya hampir setiap menit Itu Nggak hanya 5 menit Atau 10 menit Pasti Watcher out ini Ngetweet perihal max global Entah apa yang dipikirkan Nah ini 17 menit yang lalu Baru ini teman-teman Ada tuduhan serius Dan masalah tentang max Itu sebabnya Saya tweet tentang itu Saya tidak dibayar Saya tidak ingin Pengikut saya kehilangan uang Seperti FTX Bukan kunci anda Bukan koin anda Oke Jadi ini setelah terjadinya Banyak Apa ya Yang tadi ya Mempromosikan BitgetX yang tadi Tiba-tiba Dia ngetweet kembali Gitu ya Karena gini Tweetan tentang Mempromosikan BitgetX Yang itu tadi Disambut oleh hangat Banyak komentar ya Intinya hanya Cekedar food Tentang mas global Dan sebagainya Blah-blah-blah Terus dia klarifikasi ya Disini dia bilang Bahwasannya Saya tidak ingin Pengikut saya Kehilangan uang Seperti FTX Dan itu sebabnya Saya tweet Tentang itu Saya tidak dibayar Nah maksudnya Tidak dibayar Mungkin tidak dibayar Oleh tim BitgetX Gitu ya Cuman disini Yang menarik Adalah salah satu komenan Ya salah satu komen Dimana dia berkomen Anda tweet tentang itu Setiap 5 menit Loh Kapan anda akan Mentweet tentang hal lain Selain dari Keluarkan koin anda Dari Max Ya yang membosankan Kami telah mendengar Poin anda Tentang burung Beyo Nah jadi menurut kalian Gimana Apakah ini Benar-benar terjadi Food Atau memang Under real Gitu ya Ini 3 detik yang lalu Sama masih tentang Max Juga Gitu teman-teman Jadi menurut kalian Gimana ya Ya Kembali lagi teman-teman Ya kalian Nyaman menggunakan Max Dan kalau menurut kalian Masih Aman Ya silahkan digunakan Ya kalau kalian nyaman Tapi menurut kalian Gak aman Ya silahkan dipindah Gitu aja Simple Oke Tapi kalau menurut saya pribadi Mungkin ini masih Sekedar food aja Teman-teman Ya masih sekedar food Karena belum ada Tangkepan juga Dari tim Max nya sendiri Karena dia juga masih Ah mungkin hanya food Masa buduk dan sebagainya Gitu bisa jadi Atau Mereka gak mau klarifikasi Karena Waduh kalau saya begini-begini Malah semakin panjang Bisa juga Gitu teman-teman Jadi ya kembali lagi Menurut kalian Mau tetap menggunakan tersebut Bagi user Max Atau memang mau meninggalkan Gitu ya Kalau saya pribadi Masih menggunakan Max Teman-teman Tapi gak semua Dana saya taruh disitu Tetap saya tebar di beberapa Pertukaran dan dex Contohnya Yang paling aman adalah di Cloud Wallet Sebenernya Cuman Kan kita beli mahal juga Gitu ya Kalau gak punya ya Minimal ke dex Itu juga sudah cukup Membantu Oke mungkin ini sedikit informasi Semoga membantu Salam cuan